Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back on my youtube channel Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia Baking Cooking with Love Hari ini saya mau buat kue harga seribuan Ini jadi satu loyang Ukuran 20 Ini bisa dapet 30 potong kue yang lembut banget Dan gak seret Ini cocok banget buat kalian yang mau usaha rumahan Atau titip di warung-warung Tapi sebelum kita lanjut Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan juga tombol lonceng notifikasinya ya Karena ada banyak sekali resep-resep di channel ini Well teman-teman Disini kita hanya menggunakan 2 butir telur aja Jadi telur utuhnya 2 Pilih yang seger dan jangan yang dingin Karena kalau dingin nanti dia gak akan mengembang kuenya teman-teman ya Oke jadi ini Ada Ada gula pasir Ada juga terigu Disini saya menggunakan terigu protein sedang Segitiga biru Atau juga bisa menggunakan protein rendah kunci biru ya Nah disini kita menggunakan ovalet sebagai pelembut dan juga sebagai pengembangnya teman-teman Nah disini saya menggunakan satu bungkus santan instan Kalau kalian mau skip santannya Boleh banget Jadi kalau misalnya kalian gak mau pakai santan instan ya Jadi total airnya adalah 185 ml air biasa Jadi total air sama santannya kita ganti air biasa semua teman-teman ya Nah terus juga saya disini menggunakan susu bubuk teman-teman Susu bubuknya kurang lebih 2 sendok makan atau sekitar 20 gram Kalau mau di skip juga biar lebih ekonomis lagi boleh banget ya teman-teman ya Disini saya menggunakan santan dan juga susu biar rasanya lebih gurih dan juga lebih enak Jadi semua bahan ini kita mix kita campur jadi satu seperti ini ya Kita mixer dengan kecepatan paling tinggi yang paling atas sekali gitu ya Kita mixer sambil diputer-puter ya Kita mixer sampai putih mengembang dan juga berjejak teman-teman Jadi kurang lebih mixernya 10-15 menit tergantung mixer masing-masing ya Jadi kalau mixer kalian speednya tinggi tetapi mixernya agak lemah itu ya Jadi mungkin agak lebih lama lagi kalian memixernya gitu teman-teman Nah disini ada perhitungan modalnya Jadi modal telur 2 biji itu sekitar harga Rp24.000 Eh Rp24.000 maksud saya Jadi ini sekitar 1 kilonya itu harga Rp18.000 gitu teman-teman ya Jadi tergantung daerah masing-masing dan juga tergantung warung di dekat kalian Ada gula pasir Gula pasir ini harganya Rp12.500 per kilo Nah ada juga terigu Sekitar Rp2.000 ya Ini terigunya saya pakai terigu segitiga biru yang bungkusnya yang bening ya Jadi lebih ekonomis teman-teman Ada ovalet atau juga SP SP ini saya beli yang 1 kiluan gitu ya Jadi dia lebih murah harganya Nah ada santan Santan yang bungkus kecil itu harganya Rp3.000 Ada juga gas dan lain-lain Maksudnya gas listrik gitu ya Air juga sedikit tadi Jadi kurang lebih Total pengeluaran adalah Rp13.900 Atau sekitar Rp14.000 lah ya gitu Kalau mau lebih murah lagi Tadi santan bisa di skip Semua bisa di skip Jadi ini satu loyang ukuran 20 x 20 Itu hasilnya adalah sekitar 30 piece teman-teman Jadi kita potong Rp30.000 gitu ya Kita bungkus plastik ya Atau bisa Nggak usah pakai bungkus juga nggak apa-apa Karena biasanya kalau mau titip di warung-warung Biasanya nggak pakai bungkus ya gitu Langsung aja per piece-nya itu Kita jual aja harga seribuan gitu Jadi total Dapetnya Rp30.000 dikali Rp1.000 Rp30.000 Modalnya sekitar Rp13.900 Jadi laba yang kita dapatkan Kurang lebih Rp16.000 Jadi modal sama untungnya Sama-sama besar gitu ya Sama 100% gitu ya Modalnya 100% gitu Untungnya 100% Gitu teman-teman Nah setelah kental berjejak ya Kita balik lagi ke adonan kita Jadi ini udah kental gitu ya Nah ini loyangnya kita olesin pakai minyak goreng Kita ratain seperti ini teman-teman ya Jadi kita pakai alas bawahnya Kalau kalian tidak punya Kertas roti Kalian bisa menggunakan plastik Yang kiluan itu Kalian potong aja Kalian jadiin alasnya Jadi kalau untuk kukusan Plastik itu bisa banget teman-teman ya Karena ini kan cake-nya kita kukus ya Jadi ini juga Kalau tidak punya kertas roti Bisa pakai plastik Jadi aman aja Plastik yang Tahan panas gitu ya Ini udah selesai Kita rapiin dulu ya Baru kita akan tuang Jadi untuk Warnanya Kalian bisa kombinasikan Atau kalian bisa pakai Tergantung selera kalian Disini saya pakai Warnanya putih Dan juga warna pink Pink disini saya pakai Warna Pasta dari Pasta pisang ambon Teman-teman ya Jadi pasta pisang ambonnya Warnanya agak cerah Warna pink gitu ya Dan wanginya Juga enak banget gitu Kalau kalian mau pakai yang pandan Boleh pakai mocha Atau warna coklat juga boleh Jadi tergantung selera masing-masing Atau juga pakai pasta duran Juga oke Jadi Lebih enak pakai pasta itu Kenapa Itu Lebih Membuat Kita itu Lebih tertarik gitu Untuk mencobanya gitu ya Karena wanginya itu Enak banget teman-teman Nah jadi ini lapisan pertama Udah selesai Kita panggang Eh kita kukus maksudnya Kita kukus dan atasnya Kita tutup pakai wrap Seperti ini teman-teman Pakai aluminium foil Maksud saya kita pakai aluminium foil Biar lebih rata dan cantik Nanti permukaannya Enggak bergelombang gitu ya Kita kukus dengan api sedang Teman-teman Kurang lebih 15-20 menit Per lapisnya Tergantung kompor masing-masing juga Nah ini pastanya Walaupun agak banyak seperti ini Tapi warnanya tidak norak Dan tidak terlalu mencolok Teman-teman ya Jadi warnanya Pinknya juga Pink cantik banget Nah untuk pastanya Tergantung merek Yang kalian udah Sering pakai aja ya Nah ini warnanya Seperti ini Sambil menunggu Kuih kita mateng Yang lapisan pertama tadi Kita campur Dengan pasta Yang untuk lapisan keduanya Gitu Untuk lapisan pertama Memang saya biarin aja Warnanya warna yang natural Warna alami Dari warna cake tadi ya Oke setelah maten Kita timpa atasnya Perlahan-lahan aja Pakai sendok seperti ini Biar gak Biar tetap cantik Lapisannya ya Lalu kita akan Kukus kembali Sampai mateng Oke teman-teman Sekian dulu ya Video hari ini Dan terima kasih banyak Buat kalian yang selalu setia Di channel ini Dan selalu nonton Video-video di channel ini Apalagi yang selalu Share video di channel ini Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax